Intro Malaysia beri piswar untuk Marcelino Ferdinand Dan malah membela striker andalan Timnas Thailand U22 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk mendekat tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah ya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Media asal Malaysia semuanya bola sepakat dengan salah satu akun twitter Yakni Underscores Ardi Nusfi Mengenai tidak senang dengan sikap Marcelino Ferdinand Yang mengejek penyerang andalan Timnas Thailand U22 Yotsa Komburapa Pasalnya akun yang dimiliki Ardi Nusfi Itu menilai Yotsa Komburapa bisa membalas Marcelino Ferdinand Dan Timnas Indonesia U22 lebih kejam di masa depan Semuanya bola setuju dengan pandangan Ardi Nusfi Yang tidak senang dengan meledekan Marcelino Ferdinand Meniru selebrasi Yotsa Komburapa Usai Timnas Indonesia U22 juara SIGENS 2023 Setelah menang atas Thailand dengan skor 5-2 Menurut Ardi Nusfi Marcelino Ferdinand terlalu gegabah untuk mengejek Yotsa Komburapa Yang sejatinya adalah salah satu pemain dengan penuh talenta yang dimiliki Thailand Ardi Nusfi hanya bisa berharap ejekan yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand Tidak menjadi pemeran di masa depan Mengingat potensi Thailand dan Indonesia akan sering berjumpa di level Asia Tenggara Atau bahkan Asia Ardi Nusfi tak mau kejadian para pemain Paris Saint-Germain atau PSG meledek selebrasi Erling Haaland terulang Meski memang pada kejadian tersebut PSG sukses selanjut ke babak perempat final Liga Champions 2019-2020 Haaland nyatanya kini menjelang menjadi salah satu striker terbaik di dunia Hal serupa pun dirasa Ardi Nusfi bisa terjadi dengan Yotsa Komburapa Sebab saat ini Yotsa Komburapa masih berusia 17 tahun Tapi secara kualitas ia sudah mampu bersaing di level atas Dengan usia 17 tahun Yotsa Komburapa bisa membalas dendam lebih kejam di masa depan Jelas Ardi Nusfi mengenai ejekan Marcelino Ferdinand terhadap Yotsa Komburapa Mengutip dari semuanya bola Sabtu 20 Mei 2023 Berdasarkan catatan yang dimiliki semuanya bola Yotsa Komburapa memiliki menit bermain yang banyak bersama klubnya Samut perakan Citi yang bermain di kasta kedua Liga Thailand Tercatat Yotsa Komburapa sudah mencetak 7 gol dari 31 penampilannya Bukan tidak mungkin Yotsa Komburapa akan segera dipanggil kesempat senior tim Nusfi Thailand Apalagi mengingat Yotsa Komburapa bermain luar biasa di SEA Games 2023 Hingga sukses membawa Thailand U22 lolos ke final dan menjadi runner up Bukan tidak mungkin Yotsa Komburapa akan segera dipanggil kesekpat senior tim Nusfi Thailand Apalagi mengingat Yotsa Komburapa bermain luar biasa di SEA Games 2023 Hingga sukses membawa Thailand U22 lolos ke final dan menjadi runner up Padahal Thailand U22 hanya membawa 3 pemain dari sekpat senior Sementara tim Nusfi Indonesia U22 setidaknya ada 5 pemain yang sudah pernah tampil untuk tim senior Jadi semuanya bola melihat ajakan Marcelino itu bisa saja membuat Yotsa Komburapa sakit hati dan berniat balas dendam Tentunya wujud balas dendam itu tak melalui soal Thailand mengalahkan tim Nusfi Indonesia Tapi bisa juga dengan prestasi individu Yotsa Komburapa yang mungkin bisa melampaui Marcelino Ferdinand Yang kini bermain di KMS KDNZ Klub Kasta kedua Liga Belgia Namun jika melihat jelasnya pertandingan bukan Marcelino Ferdinand yang mengejek duluan Namun Yotsa Komburapa duluan lah yang mengejek Marcelino Ferdinand Euphoria dalam sebuah pertandingan jika menang itu sangatlah wajar Terlepas dari semua itu mungkin Malaysia merasa iri Jika tim Nusfi Indonesia menang di SEA Games 2023 dan menjadi juara SEA Games 2023 Serta mampu mengalahkan tim terkuat se-Asia Tenggara yakni Thailand Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!